Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga kebutuhan pokok sudah mengalami penurunan dan stabil. Hal itu disampaikan saat meninjau pasar GAM Sari Kota Semarang, Rabu pagi, dan dalam tinjauannya harga komunitas yang sebelumnya mengalami kenaikan seperti cabai, buang merah, telur, deging ayam, deging sapi, dan minyak goreng perlahan mulai turun. Harga cabai kini dijual Rp70.000, sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Buang merah kini dijual Rp40.000, sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram. Telur kini dijual Rp28.000, sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Daging ayam kini dijual Rp38.000, sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Daging sapi kini dijual Rp135.000, sebelumnya Rp150.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah dijual di bawah HET, yaitu Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Zulkifli Hasan mengatakan harga kebutuhan pokok sudah turun tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga di Sumatera dan Bali. Meski begitu, ia mengakui penurunan harga bahan pokok belum seutunya merata di wilayah Indonesia, salah satunya di Papua dan Maluku yang harganya masih tinggi. Untuk mendekat agar bisa turun, Mendak akan mengirim barang pokok ke wilayah tersebut. Telur Rp28.000, daging Rp130.000, jadi harga sudah turun, tapi stabil ya, stabil. Kalau minggu lalu kan jauh sekali. Jadi teman-teman, apa kata pada yang tadi, itu aja sekiranya dicatat. Nah, jadi Jawa, Sumatera, Bali sudah tinggal kita lagi perkuat untuk Papua, Maluku yang jauh. Kalau yang Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali sudah rata-rata di bawah Rp14.000. Pedagang Pasar Gemsari merasa senang dengan kunjungan Menteri Pedagangan yang juga memborong dagangan mereka. Kedagangan Pak Menteri, dengan kedagangan ini semoga pastanya tambah ramai. Harganya juga stabil, syukur-syukur nanti bisa turun lagi. Tapi Daging 135 itu hitungannya masih mahal nggak sih, Bu? Ya, udah mahal lagi. Seharusnya mintanya disini turun lagi. Kalau saya ya masih mahal. Harapannya masih turun lagi ya? Dengan adanya kunjungan Menteri Pedagangan, Pedagang Pasar Gemsari berharap harga kebutuhan pokok agar bisa turun dan stabil, agar daya beli masyarakat kembali tinggi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.